selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Jadi setelah treatment sampai sembuh, baru olahraga-rajin sama jaga makanan. So, sekarang enggak ada keluhan. Karena kan dirimu tadi bilang tidak punya radar di badan. Ada sakit apa enggak tahu. Tapi hasil check-up kan karena aku dulu punya begitu, rajin check-up kan. Alhamdulillah sehat semuanya. Satu saja untuk mengetahui harus rajin check-up ya. Karena badan tidak punya radar untuk warning bahwa ada sakit apa. Tapi untuk sakit yang ringan, yang hari-hari gitu kan. Pusing, apaan? Ini aku yang ini lah itu. Itu sih ini ya? Aku enggak. Maksudnya enggak? Aku enggak pernah ada keluhan. Oh, oke. Oh, enak banget. Pernah kena covid sekali, itu juga cuma seminggu. Dan suami aku di rumah sakit, ICU sebulan. Aku di rumah seminggu. Itu juga pas periksa seminggu ini aku ngomong gini, ah periksa, siapa tahu negatif gitu. Ternyata? Diketawain sama anak sambungku. Tante ngimpi deh katanya. Covid, itu covid pertama loh belum ada. Covid lama loh. Dokter itu belum tahu loh. Iya, ngerti. Masih itu. Suami aku tuh hampir meninggal. Oh my God. Di ICU sebulan. Oh my God. Sementara di rumah cuma seminggu? Seminggu karena apa di rumah? Nah, rumah sakit penuh. Oh. Terus aku disuruh beda rumah sakit, aku enggak mau. Oh. Aku bilang enggak, aku di rumah. Terus di rumah itu aku enggak manja. Yang makan, jemur. Rajin lah pokoknya. Kerja, kerja. Beres, sampai nyikat kamar mandi. Oh my God. Nyikat kamar mandi guys. Ita Mustafa nyikat kamar mandi. Tapi intinya, prinsipnya adalah dirimu itu orangnya melawan. Kerja keras untuk sehat. Aku lawan. Aku punya goal sendiri ya. Aku maksudnya gini, di usia aku yang udah kepala enam, aku enggak mau bolak-balik ke rumah sakit. Yes, yes. Jadi aku harus sehat, aku harus punya badan bagus, itu emang niat aku. Jadi itu, itu prinsipnya itu ya, prinsipnya itu sehingga itu yang memicu supaya rajin untuk menjaga kesehatan. Malah dulu adikku, malah kan, mama aku tuh dulu kan, mama enggak boleh makan ini. Adikku gini, udah mah, nikmatin aja orang hidup enggak dinikmatin. Jangan didengerin, jangan didengerin, Mbak Ita katanya gitu. Suruh makan aja. Akhirnya sekarang, dia yang badannya segini. Dia yang segini, adiknya, kakaknya segini. Kayaknya aku bilang, nah dulu aku bilang kayak gitu, kamu ngapa-ngapain. Tapi dari yang udah diceritain barusan, kayaknya banyak hal-hal positif yang netizen bisa petik untuk dijadiin semacam contoh. Mungkin mereka pengen ngikutin kayak gitu ya, supaya badannya bisa sesehatin. Sehat dan, dan vitaminnya bagus. Bodinya oke loh, vitamin juga oke ya. Vitamin, olahraga, dirawat. Yes. Itu terus ya, enggak begadang. Oke. Vitamin, olahraga, rawat, makannya oke. Jangan begadang. Cantik. Yang pasti satu. Apa? Ini. Dibikin tenang. Enggak boleh, ini stress. Enggak boleh stress. Pokoknya aku tuh begitu mendekati umur segini ya, aku enggak mau dibikin stress. Kepala enam loh guys. Giling. Aku aja kagum loh melihatnya. Ya ampun. Oke, kembali ke flashback ke jaman muda dulu yang tadi katanya sering clubbing, jalan segala macem. Cinta pertamamu tuh umur berapa sih? Zaman itu. Usia, usia. Aduh, enggak lupa. Aku sempat denger-dengar gosip, bener gak? Tapi mau ngomong takut nih gue. Bener gak sih cinta pertamanya dulu sama Tommy Soeharto? Aku gak tau sih, ya ngerti. Kayaknya semua cinta pertama. Semua cinta pertama guys. Enggak lah ya, kalau namanya dulu kan masih SMA. Cinta monyet banget. Kayak anak aku aja tuh sekarang lagi SMA. Masa SMA cinta monyet? Cinta monyet emang anak SD SMP kali. Gak SMP, aku sama SMP, belum pacaran. Belum pacaran. Oh jadi SMA ya, pacaran. Karena kan dulu sibuk, dari mulai 3 SMP aku udah syuting. Oh oke. Terja, jadi tuh ya sekolah, pulang sekolah jam 12. Itu jam 2, jam 3 aku berangkat ke lokasi syuting, sampe malem. Pulang jam 6 bangun lagi syuting. Itu kegiatan aku, sampe gak main. Oh, gak punya temen. Iya, jarang punya temen gitu. Maksudnya gak yang kayak anak lain kan sibuk main. Aku gak udah kerja, udah cari duit. Oke, oke, oke. Jadi ya mungkin sekarang dengan gak kerja, menikmati kan ya. Dulu dari kecil udah kerja mulu gitu. Jadi guys, kalau ditanya cinta pertamanya, semua cinta pertama. Gak juga sih. Gak juga sih ya. Oke, aduh seru juga. Ya ada, tapi gak perlu dirahasiali. Gak perlu rahasia ya. Oke, terus kan dari umur berapa Ita mulai main film? SMA, SMP? 15 tahun. SMP ya? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu film pertama kalau gak salah film komedi ya? Enggak, Terminal Cinta. Oh Terminal Cinta. Nah, kalau umur 15 gitu, berperannya sebagai remaja yang jatuh cinta? Waktu itu? Oh Terminal Cinta itu. Sama siapa lawan bang? Abrar Siregar sama Marini. Aku jadi peran pembantu. Oke. Jadi peran pembantu, terus kan awalnya masih peran-peran pembantu semua. Baru lama-lama peran utama. Terakhir kempet dapet citra tahun yang lalu. Oh iya, kan kalau gak salah ada tiga nominasi. Salah satunya menang. Enggak, yang menang itu peran pembantu. Peran pembantu. Apa ya judulnya? Gadis penakluk. Gadis penakluk itu yang menang ya? Sebagai peran pembantu. Yang nominasi peran utama itu bukan istri pilihannya. Oke, itu nominasi. Iya, terus tinggal sesaat lagi sama Renatim kalau gak salah. Amor Ray Martin. Terus satu lagi, apaya aku lupa deh. Ada deh satu lagi. Apa? Lupa. Pokoknya ada tiga, dua nominasi. Satu menang sebagai pemeran pembantu utama ya. Terus ada yang main film sama apa? Film Ateng Sotau. Oh iya, pertama kali. Itu setelah Terminal Cinta. Oh, itu setelah Terminal Cinta. Oh, oke-oke. Di situ masih peran pembantu juga ya. Terus kan ada juga, berapa film tuh? Semuanya dari mulai 15 tahun sampai stop. Dua puluhan kali. Dua puluhan ya. Hebat kita ya, banyak juga tuh filmnya. Banyak orang dari ke dulu tuh, kan arti sedikit ya. Belum mainnya. Jadi kita kadang-kadang main tuh, satu ini dua film gitu. Oh ya ampun. Suka gitu. Bayangin nggak ya, sekolah main dua film. Main dua film. Tapi bisa aja tuh, happy aja. Main dua film tuh dalam satu masa. Jadi misalnya hari ini syuting film A, Terus dibagi. Terus dibagi, ntar besoknya. Itu nggak pusing nih, ini naskah yang mana ya? Film yang ini apa yang ini ya? Nggak ya? Terus dibarengin sekolah kan, nggak. Sekolah lancar, nggak putus ya? Maksudnya kan kadang-kadang ada artis yang saking sibuknya, sekolahnya terbang kalai. Oke lah dia bisa lanjut, tapi nilainya jeblok semua. Nggak ya? Ini berarti emak-emak smart nih. Emak-emak smart banget nih. Maksudnya ini encer banget gitu. Kalau dulu sih, menghafal aku emang, Selainnya jago banget, Pak. Jago ya? Jadi di lokasi gitu, dikasih yang panjang gitu. Panjang gitu, omongan. Hebat. Dan jarang salah-salah ya? Jadi kalau ada, ada apa namanya? Kalau syuting tuh namanya apa? Skrip. Skrip, yang ngomong emosi panjang, ngafalnya di lokasi. Kalau aku nggak bisa, harus ngapal di rumah nih. Gue hafalin. Amak gitu, baru hafal, besoknya ke danang lupa. Di lokasi aku. Hebat. Dan cepat. Nggak tahu ya dulu, ya mungkin aku cinta banget sih sama itu film. Oke. Memang dunianya ya, suka banget ya. Kalau pernah nggak nyanyi? Pernah sekali. Oh yang bener? Aku belum tahu tuh. Ada sama Bimbo. Ah sama Bimbo? Bimbo. Duet sama grup Bimbo? Nggak. Punya album sendiri. Oh punya album sendiri? Satu-satunya? Tapi yang ngarangin lagunya Bimbo. Apa jusnya? Apa jusnya? Apa jusnya? Lupa deh. Cantik? Cantik? Oh cantik. Aku pernah sempat googling. Cantik ini film atau album rekam? Nggak. Cuman ya gini. Mas Jakar tuh gini. Nggak nyanyi yuk. Gitu kan? Aku nggak pernah nyanyi sama mas. Aduh, bentar diajarin dia nyanyi. Jadi nggak pakai latihan, nggak pakai belajar. Tiba-tiba masih ke video rekaman. Terus gimana you handle the voice? Ya bisa, bisa. Tapi nggak maksimal gitu. Aku ngerasainya nggak maksimal. Karena nggak ada latihan, nggak ada apa-apa. Iya, jadi aku nggak menguasain. Jadi aku nggak menguasain. That's why aku nggak nerusin gitu. Masih ingat? Mungkin kalau... Sedikit depannya doang. Jadi sih. Depannya kayak gimana? Cantik itu sebutan yang dirasakan wanita. Udah, itu doang. Cuma itu doang. Ingatnya. Yang ke belakangnya lagi nggak ingat. Susah deh. Sebenernya sih... Sebenernya... Di dalam sini, di dalam sini. Kalau aku misalnya ada... Hidup, ada reinkarnasi. Aku minta sama Tuhan. Ya Allah Tuhan kalau saya dihidupin lagi, saya kepengen dikasih suara yang bagus. Bagus. Karena aku bisa terkagum-kagum kalau melihat orang lagi nyanyi gitu. Barusan, walaupun aku cuma denger sedikit banget sepotong. Ada basic suara yang kalau diasah bisa bagus. Kalau menurut aku ya. Katanya sih begitu. Katanya sih begitu. Kata siapa? Ini barusan kataku. Ada yang ngajar. Ada yang ngajar kan pernah juga ikut-ikut. Anakku kan belajar. Anakku kan yang kecil. Dia jago ngareng lagu. Terus nyanyi. Dia nyanyi. Terus... Aku... Dek... Jangan kayak mama ya. Gitu kan. Kamu punya bakat gitu. Coba dilatih. Jadi aku memanggil guru buat anak aku. Melatih vokal. Melatih vokal. Terus pas dirumah kan. Dia udah selesai. Aku doang. Gitu. Karena kadang-kadang gini. Kan jaman sekarang kita kalau pergi kemana-mana. Gak bisa ada organ tunggal. Gak ada nyanyi tuh. Semua nyanyi. Giliran aku kan. Tak nyanyi. Gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Gitu. Harus punya modal. Minta latihan lagi. Makanya terus gini. Mas, ajarin dulu saya nyanyi. Ajarin dulu saya nyanyi. Pernah nih. Tapi... Waktu itu gurunya bukan ngajarin vokal ya. Berarti kalau udah latihan. Sama bareng anak. Harusnya sekarang sudah mulai bisa dong. Udah batuk. Sampe batuk. Enggak, belum. Belum berani. Belum berani. Kenapa itu tenggorokan? Enggak. Ketelan lidah udah. Mau ketawa tapi sembari ngomong. Eh ngomong-ngomong itu anak dua itu laki-laki dua-duanya ya? Oh jadi gak ada. Aku punya anak sambung tiga. Perepuan? Ada? Perepuan dua laki satu. Oh. Jadi semuanya lima. Oke. Mereka udah pada? Kaui. Udah menikah. Tinggal anak sendiri yang belum ya? Enggak. Oke. Kalau dua aja udah. Sama aku anakku juga dua laki-laki. Dua-duanya belum menikah juga. Pasti udah punya dong pacar. Belum. Nanti dulu. Oke jangan mau terus-terusan nganterin mama sampe gak sempet pacaran. Pacaran dulu nomor satu. Terus dirimu masih suka pacaran gak sama suami? Enggak. Lah gimana tuh? Jadi ketemu hanya di rumah aja. Jalan sebentar gitu. Gak pernah misalnya pergi cari romantic moment gitu. Jarang. Jarang ya. Mungkin salon dari aku perlu. Mestinya ya. Iya. Tapi aku kan orangnya gak pernah mau ngajak dulu. Gak mau. Walaupun itu suami? Iya. Oh my god. Dulu juga waktu pacaran. Namanya punya pacar gak pernah ngomong sama orang. Saya suka sama kamu gitu mbak. Oh oke. Mesti diduluin. Oh oke. Gengsi. Aku gak bisa. Iya kali ya. Gengsi gak bisa keluar ya. Gak. Lucu juga ya. Iya. Di rumah juga kali kalau dia pergi gitu kan. Oh mbak itu gak ikut ya. Gak di ajak. Dia minta aja. Gak mau. Gitu. Jadi jangan pergi sendiri gitu. Aku orangnya mesti diduluin. Kalau gak gak bisa. Btw. Aku sempet googling nyari suami. Suami siapa namanya? Bambang. Bambang. Nindianto. Nindi. Nindianto. Gak ada fotonya di media sosial. Inget sos aku? Gak ada kok gak sos aku. Gak ada? Gak ada. Jadi aku gak tau suaminya yang seperti apa. Ada di foto. Beda umurnya berapa jauh? Tiga. Empat. Tiga empat tahun? Dia lebih tua ya. Dia 67 sekarang. Aku 63. Oh jadi lebih tua? Enggak. Dia lebih tua. Aku 63. Dia 67. Oh umurnya. Akhirnya tahun lahirnya. Sorry sorry. Umur. Oh si si. Oke. Mudah-mudahan semuanya ini ya. Berjalan lancar. Anak. Suamin. Enak disini tinggal. Suka berkebun gak sendiri? Waktu baru-baru iya. Ngatur ini. Ngatur itu. Begitu tiba-tiba flag. Matahari. Wah gak jadi stop. Susah deh. Udah dirawat dari umur 15 tahun. Sekalian berkebun langsung ada flag. Iya beneran. Sprouten. Bener. Orang tukang kebun aku kan ada nih yang ngurusin satu. Cuman kalau hari minggu aku kasih libur. Gak usah berberes. Mukanya ambil hitung nih. Aku marahin. Pakai topi kayak apa? Aku beliin sunblock. Aku beliin perawatan. Oh my god. Ya ampun. Saking. Tapi emang aku orang yang seneng keindahan ya. Seneng kecantikan gitu. Si. Kelihatan bu. Dirimu kelihatan susah kecantikan dan keindahan dirimu cantik banget. Sampai orang lain pun temen gitu. Kalau ada gitu. Aku tuh yang ngurusin. Lu pakai ini ya lu. Pakai ini ya. Pakai ini ya. Gak betah gitu ngeliatnya gitu. Pakai ini udah gatel nih. Pengen dandanin orang. Tapi paling gak aku ngasih saran gitu. Atau obatnya. Atau dokternya itu. Dan aku paling hobi ngasih dokter ke orang. Oh gitu ya. Gak bisa orang nanya gitu ya. Mbak Ita. Apa sih? Diapain sih pakai apa sih dokternya? Rasanya gini-gini. Mau. Ini dokternya ya. Antara aku hubungin ya. Dok ini temen aku. Orangnya gak sayang berbagi rahasia kecantikan. Iya. Cuma kan kalau di sosial media gini gak mungkin. Ini nomor dokternya. Ini nomor HP dokternya. Gak mungkin. Enggak. Aku emang seneng ngasih tau orang. Oke. Karena aku seneng ngeliat kalau orang cantik. Terus apalagi kalau dia punya kekurangan gitu. Iya. Aku pasti eh pakai ini deh. Supaya lebih bagus. Ini begini. Aku semeng gitu. Jadi ini beauty consultant. Jadi beauty consultant cocok kayaknya nih. Eh olahraga juga gitu loh. Iya. Jadi waktu jalan berdua. Terus bukan temen aku nih ya. Yang temen aku satu lagi. Jadi bukan temen main aku. Dia punya temen. Terus eh. Namanya Osi. 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 Olahraga sama Mbak Ita ya. Eh. Kok mau ikut dong. Kok kepengen tuh badannya kurus kayak Mbak Ita. Aku aja kepengen. Aku lagi gemuk nih ya ampiut. Jadi ikut. Oke. Aku core. Ikut juga core. Malah kadang-kadang. Kita kalau lagi core gitu. Temen aku ada yang. Males-malesan gitu. Aku suka. Ayo. Ayo. Jadi penyemangat ya. Oke. By the way. Kita udah ngobrol panjang lebar. Tadi udah ada goals yang di. Yang di. Apa yang menjadi tujuan. Kedepan. Di usia kepala enam ini harus sehat. Orang gak boleh. Orang. Masalah umur gak apa-apa kan. Mereka tahu. Gak apa-apa ya. Jadi Mbak Ita Mustafa ini usianya sudah 60 tahun sayang. Ini. Apa namanya. Di umur segini. Ya. Kita. Kalau. Udah. Udah. Udah dari. Ngurus anak dari hamil. Iya. Melahirkan. Ngurus anak sampai gede. Itu tuh perjuangannya luar biasa. Benar sekali. Kalau aku bilang. Kepala jadi kaki. Kaki jadi kepala. Bisa nangis darah. Bisa. Aku dulu. Aku bisa gini. Ayo. Bisa begitu tuh. Ayo. Suruh sekolah. Suruh sekolah. Enggak. Seret ke kamar mandi. Mandiin gitu. Jadi apa nih. Goals yang satu lagi. Goalsnya itu. It's time. To. To you. Me time gitu. Oh. It's time to have. To have. Me time. Jadi. Let's see. Forget it about life. Bahwa kita nih. Ibu rumah tangga. Nanti dinilai harus. Jadi ibu tuh. Harus begini. Harus gitu. Aku udah. Tutup kuping tuh gitu. Oke. Aku udah gak. Gak lagi. Peduli. Bukan gak peduli ya. Maksudnya gak terlalu dipikirin lagi. Apa omongan orang. Tentang. This dad dad. Itu Mustafa. Sebagai ibu tuh. Harusnya begini. Enggak. Enggak. Jadi. Mau dibilang. Sekarang aku nih ya. Hidupnya. Kok banyak. Pegi sih gitu. Aku gak dengerin. Oke. Suamiku aja sampe ngomong. Rumah udah kayak kos-kosan. Aku juga tutup kuping. Oke. Jadi. Aku pokoknya sekarang. Buat diri aku sendiri. Me time. Buat diri. Jadi. Aku sekarang lebih mencintai diri aku sendiri. Sendiri. Even orang lain. Even itu anak atau suami. Oh. Itu aku sekarang. Oke. Aku gak tau orang bisa. Setuju atau enggak ya. Oke. Tapi. Itu yang aku rasain. Karena. Ternyata. Dengan aku. Berfikir positif. Terhadap diri aku sendiri. Membawa dampak positif. Dampaknya. Aku happy banget. Good. Oke. Aku terus. Apa ya. Terus terang tuh. Happy banget gitu. Aku gak mikir lagi. Even gak punya duit kek. Apa. Enggak. Pokoknya. Jadi. It's time to you. To. Make yourself. Very happy. Jadi sekarang. Sudah. Bisa mendapatkan itu. Dan alhamdulillah. Aku seneng banget. Bener-bener me time. Tapi dengan me time ini. Anak dan suami tidak jealous ya. Anak. Amin. Merasa tidak. Kan. Me time itu kan. Mencinta waktu juga gitu ya. Bukan jealous. Apa nih. Kalau suami. Ya menuntut. Artinya gini. Seorang istri kan. Harusnya kan. Banyak dirumah. Gitu kan. Oke oke oke. Aku tuh mbak. Eh mbak lagi. Nol rumah. Aku tuh nol. Jam sepuluh malem tuh. Udah harus tank dirumah. Gitu. Sementara nih kan. Rumahku jauh ya. Kalau dari kebayoran kesinanya tuh. Satu jam. Jadi kalau misalnya. Aku diundang orang. Jam sembilan harus pulang. Jam sembilan. Aku udah kayak anak SD. Yang. Buru-buru kabur gitu. Pulang gitu. Walaupun ya. Kusel gitu. Gitu. Apa dijalanin juga. Aku pulang. Yang namanya suami. Makanya itu udah. Apa ya. Keinginan suami kan. Harus juga di nomor satu kan ya. Enggak. Itu jadi gini. Gak mau ribut. Iya. Itu tuh. Toh kata Islam. Memang katanya. Suami harus menurut. Eh istri harus menurut. Suami. Itu juga dijalanin ya. Good ya. Jadi. Tapi. Ada momen yang. Aku juga gak bisa dilarang. Gak aku. Ya udah jalanin aja gitu. Oke. Walaupun dikasih tau gitu. Oke. Waktu itu olahraga tiap hari juga. Suamiku. Marah. Dia bilang udah kayak ngejar target. Ya. Yang penting kita semua udah tau bahwa. It's time for you to be happy. Dan sudah bisa menjalankan me time. Jadi goalsnya tuh tadi dua udah. Sudah dilaksanakan sebetulnya. Dan sekarang memetik. Memetik hasilnya menjadi happy. Mudah-mudahan. Gak mau stress. Gak mau stress ya. Mudah-mudahan pengalaman seorang Ita Mustafa. Dalam kehidupan yang tadi sudah di share. Goals-goalsnya. Bagaimana menjalankan kehidupannya. Bisa menjadi inspirasi positif. Buat teman-teman semua. Netizen. Ya. Iya. Makasih banget udah sharing. Mudah-mudahan kalau nanti suatu saat. Ada yang. Aku mau tanyain lagi. Gue minta kesini lagi. Makasih banget ya Ita Mustafa. Ya sama-sama. Aduh. Thank you. Hmm. Thank you darling. Sama-sama.